Intro Nasi kuning merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang disukai oleh kebanyakan orang. Nasi kuning umumnya biasa disajikan dengan bermacam laupau. Tapi pernahkah Anda mencicipi bagaimana kelezatan nasi kuning khas Bali dan nuansa Bali yang ada di daerah kawasan Sunda? Cafe yang terletak di Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat bisa menjadi tempat referensi untuk buka puasa bersama yang sangat mengasihkan. Karena cafe tersebut memiliki konsep ala Bali dan mempunyai aneka ragam pilihan makanan enak untuk berbuka puasa. Ada beberapa ruangan dengan konsep dan nuansa yang berbeda, yaitu pengunjung dapat merasakan nuansa seperti berada di Pulau Bali. Menu yang ditawarkan juga beragam mulai dari menu lokal hingga menu makanan luar negeri. Menu lokal khas nasi kuning Bali sudah tentu menjadi unggulan di cafe tersebut. Sebenarnya intinya saya ingin membawa suasana yang berbeda ke Kadipaten dengan nuansa Bali. Mungkin orang lebih tertarik karena membawa nuansa Bali. Kenapa saya bawa nuansa Bali? Ada alasan juga saya lama tinggal di Bali selama 11 tahun. Tentunya kita bawa nuansa Bali dan membawa makanan khas Bali, yaitu nasi campur Bali. Yang notabene nasi campur Bali ini menjadi favorit dish untuk di restoran kami. Harganya range Rp35.000. Sudah lebih dari satu kali pastinya. Harga terjangkau Rp30.000. Soalnya sesuai dengan rasanya. Kaliannya di sini yang terkenalnya itu nasi balik. Dekat ya? Iya. Harganya apa ya, jadi seger. Si sambalnya itu ada jeruk nipisnya, daun jeruk maksudnya. Terus sama daun bawangnya itu seger. Jadi ya khas lah. Beda dari sambal-sambal biasanya. Terima Jalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. J exceptionalis. Jalengka Jawa Barat. Jalengka Jawa Barat, Edaka Jawa Barat, ACC. Terima kasih.